Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. MU Masuki Pembicaraan Dengan Inter Milan Untuk Rekrut Denzel Dumfries MU memasuki pembicaraan dengan Inter Milan untuk merekrut right back Denzel Dumfries yang juga menjadi incaran Chelsea. Hal itu dipelaporkan oleh tuto Mercato Web yang mengabarkan bahwa MU mungkin harus membayar sebesar 35 juta pound untuk Denzel Dumfries dengan Eric Ten Hag yang menginginkan right back baru. Diogo Dalot adalah starter MU musim ini untuk posisi right back dengan Aaron Wanbisaka yang tampil impresif saat menggantikan Dalot belakangan ini. Namun masa depan Wanbisaka sejauh ini masih belum bisa dipastikan. Hal itulah yang mendorong United memasuki pasar transfer untuk mencari right back baru dengan Dumfries sebagai salah satu target utama mereka. Sebuah media Italia, La Repubblica, mengklaim bahwa Chelsea juga tertarik pada back 26 tahun berkebangsaan Belanda itu dan bahwa The Blues sudah menghubungi Dumfries. Dumfries dikabarkan sedang menunggu lampu hijau untuk transfer, namun harga yang diminta Inter dirasa terlalu mahal untuk Chelsea. Denzel Dumfries masih terdekat kontrak sampai 2025 dengan Inter Milan, namun nampaknya transfernya ke klub Liga Premier bisa terjadi dalam waktu dekat. Entah ke klub mana dia akan bergabung untuk saat ini masih belum diketahui. Tapi dengan kompatriotnya Eric Ten Hag yang berada di Ultra World, kemungkinannya lebih besar bahwa Dumfries akan bergabung dengan Setan Merah. Casemiro dipastikan absen dalam Manchester United versus Arsenal Manchester United mendapat kabar buruk dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris. Hasil mengecewakan diperoleh dalam laga tandang ke Selhurst Park kontrak Crystal Palace pada Kamis 19 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Laga tersebut berakhir dengan skor imbang satu sama. MU unggul terlebih dahulu melalui Bruno Fernandes, tendangan bebas Michael Ollis menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Hasil ini dapat disebut mengecewakan mengingat MU unggul jelang akhir babak pertama. Namun tim tamu menunjukkan penurunan performa pada babak berikutnya, walau terdapat kontroversi PER terkait penalti pada babak kedua, pada akhirnya minimnya tekanan dari Man United memberi kesempatan bagi Crystal Palace untuk menyamakan kedudukan. Pada pertengahan babak kedua, Manchester United juga mendapatkan kabar buruk. Gelandang bertahan andalan mereka, Casemiro, mendapatkan kartu kuning. Pemain asal Brazil itu dipastikan absen dalam laga kontra Arsenal di Emirates Stadium pada minggu 22 Januari. Pada pertemuan sebelumnya, kami menang atas Arsenal tanpa kehadiran Casemiro masuk pada babak kedua. Kami harus melakukan hal yang sama pada pertemuan berikutnya, ucap Eric Ten Hag dalam wawancara pasca pertandingan dikutip dari NBC Sports. Pertemuan antara Arsenal dan Manchester United di Emirates Stadium dapat menjadi salah satu momen penting dalam perebutan gelar juara Liga Inggris. Arsenal masih bertahan di puncak Clasman sementara dengan 47 poin dari 18 pertandingan, sedangkan MU berada di peringkat ketiga dengan 39 poin dari 19 laga. Panas! Ucapan kasar Anthony ke Bruno Fernandes Dua pemain Manchester United, Anthony dan Bruno Fernandes, terlihat bertengkar di lapangan dalam pertandingan lanjutan Premier League melawan Crystal Palace di Selhurst Park Stadium, Kamis Dinihari Waktu Indonesia Barat, 19 Januari 2023. Pada laga tersebut, kemenangan MU buyar di menit-menit akhir. Sudah unggul satu gol melalui Bruno Fernandes, tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Michael Hollis pada menit 90.1. Adapun momen pertengkaran ribut antara Anthony dan Bruno Fernandes dimulai pada menit ke-28. Anthony menguasai bola di sisi kiri lapangan, Bruno Fernandes juga berada di area tersebut, namun komunikasi mereka cukup buruk. Anthony melepas umpan ke arah yang tidak sesuai dengan gerakan Bruno Fernandes. Pada akhirnya, umpan tersebut tidak tepat dan menghasilkan pendangan gawang untuk Alex. Setelah itu gerak tubuh Fernandes menunjukkan bahwa dia tidak puas dengan umpan Anthony. Ada kata-kata yang diucapkan, Anthony terlihat tidak terima dan membalas. Keduanya sempat terlibat cek-cok. Menurut Mirror, Anthony membuat makian yang kasar untuk Fernandes. Pemain asal berhasil itu berkata, Vilha Depu, jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya dasar anak seorang P. Setelah itu, Fernandes sempat membalas Anthony lagi. Laris Manis Keeper Brentford jadi incaran tiga klub The Big Six Penampilan impresif David Raya menjaga gawang Brentford mendapat perhatian serius dari klub-klub The Big Six. Chelsea, Manchester United, dan Tottenham tertarik untuk mendatangkannya pada akhir musim 2022-2023. Raya tiba di Brentford pada musim 2019 lalu. Pemain berusia 27 tahun itu dengan cepat jadi keeper utama dan idola bagi pendukung Brentford. Namun kini kontraknya tinggal 1,5 tahun. Keeper yang sempat dipanggil Timla Spanyol ke Piala Dunia 2022 itu belum memiliki masa depan yang jelas. Belum ada informasi bahwa Brentford menginginkan sang keeper bertahan lebih lama. Maka dari itu, tiga klub tadi melihat peluang untuk mendekati Raya saat musim 2022-2023 berakhir. Jika tidak ada pembaharuan kontrak, besar kemungkinan Brentford akan menerima tawaran yang masuk. Laporan dari The Telegraph menyebutkan bahwa Brentford sudah menetapkan harga untuk Raya. Harga yang dipatok berkisar antara 15 juta hingga 20 juta pond sterling. Jumlah tersebut sudah berkali-kali lipat menguntungkan bagi Brentford saat diboyang dari Blackboard. Raya hanya seharga 3 juta pond sterling. Walaupun begitu, Brentford pernah menolak tawaran 10 juta pond sterling dari Arsenal pada 2020 lalu untuk Raya. Beda halnya dengan Tottenham, Chelsea dan Man United justru menginginkan Raya sebagai keeper pelapis. Chelsea sedang mencari sosok yang tepat untuk menggantikan Edward Mendy yang sempat dirumorkan akan keluar. Raya akan menjadi pelapis Kepa Ariza Balaga. Man United juga tengah mencari keeper yang layak melapisi David De Gea. Man United tidak punya lagi keeper sekelas Sergio Romero yang bisa diandalkan sebagai pelapis. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.